Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Dwi Korita Karnawati menyampaikan Indeks El Nino Shorten Oscillation atau ENSO telah melewati tahap netral. Fase ENSO netral telah terlewati pada bulan Maret hingga April 2023 lalu. Lantas memasuki bulan Juni ini semakin berkembang ke arah El Nino positif. Hal ini menandakan ancaman El Nino atau naiknya suhu permukaan air laut di Indonesia semakin nyata. Tak hanya itu, kekeringan juga berpotensi terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya Indian Ocean Depot atau IOD yang semakin menguat ke arah positif. Pada bulan Juni 2023, pergerakan ENSO dan IOD menguat ke arah positif. Hal ini mempengaruhi kondisi Indonesia yang menjadi semakin kering dibandingkan fenomena El Nino atau IOD positif yang terjadi sendiri. Dwi Korita menyebut suhu atau temperatur anomali di Samudera Pasifik ini semakin meningkat, bahkan saat ini mencapai angka 0,8 telah dekat dengan 1 derajat Celcius. Jika suhu meningkat hingga mencapai angka 1 derajat Celcius, maka akan terjadi El Nino moderat. Potensi terjadinya El Nino moderat pada bulan Juni menyentuh 80%. Angka tersebut meningkat dari prediksi bulan Maret 2023, yakni sebesar 60%. Meski BMKG memprediksi El Nino di bulan Juni 2023 masih tetap lemah, namun tak menutup kemungkinan akan menguat usai bulan Juni 2023. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan waspada adanya potensi curah hujan di bawah normal pada September 2023. Sementara pada September nanti, potensi curah hujan di bawah normal atau masuk dalam kategori sangat rendah. Pada 2019 lalu, Indonesia mengalami fenomena El Nino dan IOD positif secara bersamaan. Hal ini memicu kebakaran hutan di sejumlah wilayah Indonesia. Pada tahun itu, menjadi tahun dengan jumlah kasus karhutlah tertinggi dengan kekeringan yang parah selama Juli hingga Oktober. Terima kasih telah menonton!